Sementara itu, pemirsa ketiga paslon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin menyatakan senang dengan nomor urut yang sudah ditetapkan. Mendapatkan nomor urut 1 di Pilkada Selentak 2024 menjadi berkah tersendiri bagi pasangan calon paslon wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin Arifinor Muhammad Supyan Akbari. Walaupun menurut Arifin pada dasarnya semua nomor itu baik. Nomor urut 1 juga identik dengan angka kemenangan. Lebih penting dari semua ini menurut Arifin adalah tidak ada perselisihan selama proses pelaksanaan Pilkada Selentak. Tidak perlu menghujat dan mengejek, tapi bagaimana saling mendoakan untuk Banjarmasin ke depannya. Harapannya Pilkada penuh kedamaian dan dapat memilih pemimpin yang dipercaya. Senada dengan Arifin, sang calon wakil wali kota Muhammad Supyan Akbari juga turut menerangkan makna dibalik nomor urut 1. Coblos cukup 1 kali, 1 nafas dan 1 gerakan. Semua jam bapas, semua omor baik. Alhamdulillah nomor 1 ini kan diutamakan. Kita cemblos 1 kali aja, pilkada 1 kali aja, seberatan, gerakannya cuma 1 kali. Jadi mudah-mudahan kita bersatu padu seberatan, nang muda, nang anum, nang tua, seberatan, jadi satu aja. Tetap? Akbar juga berkomitmen sebagai perwakilan dari kalangan anak muda akan amanah menjalankan pilkada yang damai, santun dan tidak saling menjatuhkan. Pasangan dengan slogan AA Baik ini juga mengajak seluruh masyarakat untuk mewujudkan pilkada yang aman dan damai. Tim Liputan, Bancar TV